Video kali ini saya mereview jenis padi galur MR219, di mana padi ini masih sangat tergolong baru untuk daerah ini saja hanya beberapa yang tanam. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe serta tekan tombol loncengnya channel ini, Meta Lapute Oficial supaya tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Langsung saja deskripsi singkat padi MR219. Padi ini berumur 85-90 hari setelah pindah tanam. Tinggi batang 80-90 cm dari permukaan tanah. Anakan produktif yaitu mencapai 30-45 batang per rumpung. Jumlah biji permalai yaitu 180-250 biji permalai. Daun bendera tegak secara otomatis bebas dari serangan burung emprit. Beras putih bening tidak berkapur. Untuk rasa nasi yaitu pulen. Potensi hasil mencapai 12 ton per hektare. Bentuk gabahnya agak besar termasuk gabahnya kualitas premium. Untuk masalah kerontokan buah sedang. Warna kulit gabahnya kuning bersih dan sangat disukai pembeli gabuh. Padi ini perawatannya sangat mudah, tidak memerlukan perawatan yang khusus, sama halnya padi lain. Salah satu keunggulan padi ini yaitu tahan terhadap rebah dan timbangannya sedang. Padi ini tahan dari berbagai penyakit dan hama, tahan belas daun dan tahan kresek. Sangat cocok untuk lahan tada hujan maupun lahan irigasi. Pemupukan dianjurkan dua kali aplikasi. Yaitu aplikasi pertama umur 14 hari setelah pindah tanam, dan yang kedua 25 hari setelah pindah tanam, paling lambat 35 hari setelah pindah tanam. Untuk lahan yang ditempati sekarang adalah lahan tada hujan. Kalau di lahan kelas 1 ditanam mungkin hasilnya akan lebih hebat lagi. Bagi teman-teman yang ingin saring-saring masalah pertanian silahkan tulis di kolom komentar. Channel ini memiliki berbagai video padi unggul baru lainnya. Sebelum berakhir jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Sekian dan terima kasih. Peta Lapute Ovisial Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!